Stok pupuk bersubsidi bagi petani di Jawa Tengah dipastikan aman. PT. Pupuk Indonesia menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di seluruh wilayah di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan para petani termasuk di Jawa Tengah. Data dari PT. Pupuk Indonesia per 24 Februari 2021, stok minimum pupuk bersubsidi untuk Jawa Tengah mencapai 68.292 ton. Sedangkan stok yang disediakan mencapai 144.000 ton lebih. Kepala Koprikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana menyatakan jumlah tersebut mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi untuk petani hingga 4 minggu ke depan. Sedangkan alokasi pupuk bersubsidi untuk Jawa Tengah di tahun 2021 mencapai 1,9 juta ton. Untuk stok satu tahun tentunya kami akan menyiapkan stok sesuai dengan ketumbuhan pemerintah tadi yaitu harus memenuhi kebutuhan 2 minggu ke depan dan untuk periode waktu tertentu khususnya di musim tanah itu harus ada sekitar kebutuhan 3 minggu ke depan. Alokasi jatuh sendiri untuk tahun 2021 adalah 1,9 juta ton untuk satu tahun itu. Sementara itu senior vice presiden wilayah satu pupuk Indonesia Agro Susanto mengimbau kepada pemerintah kabupaten kota hingga provinsi dalam melakukan penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK pupuk bersubsidi harus benar-benar memperhatikan luasan lahan dan kebutuhan petani. Dalam penyusunan EEDKK tentunya juga pemerintah harus memperhatikan juga luas lahan ya supaya dan kebutuhan dosis daripada petani terhadap lahannya tersebut. Sehingga pemerintah bisa memastikan bahwa antara kebutuhan dan alokasi itu bisa sama. Sehingga tidak terjadi lagi bahasanya kelangkaan atau bahasa ketidak dapat pupuk dari petani-petani yang dapat di EDKK. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani telah daftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok dan memiliki kartu tani. Hal tersebut sudah diatur dalam permentan nomor 49 tahun 2020.